Intro 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 Halo teman-teman, balik lagi bersama kita di Fizzcast Brother Jadi pada video kali ini kita mau membahas Outfit Polo Shirt Polo Shirt dari Brand lokal yang berdiri di CV sudah lumayan panjang Dari tahun 2014 Lumayan panjang Yang dimana dia ngeluarin Polo Shirt Tapi pakai bahan knit Atau pakai bahan wool Dan kalau kalian penasaran, check this out Intro Nah teman-teman, ini dia barangnya Ini dari Tenue Attire Jadi gue beli Polo knit yang warnanya itu Green Navy ya teman-teman Jadi gue cerita sedikit Recap sedikit Nah ini Tenue Attire Ini merk lokal Jadi sebenernya Ciri khas dia itu Desain-desain untuk kemeja-kemejanya Desain-desain yang timeless Yang serba guna Desain-desain yang serba guna Yang sebenernya lebih ke funky Dan colorful Jadi kalau gue bisa mention sedikit Kalau kalian mau beli Tenue itu Lebih ke beli desainnya Jadi teman-teman, kalau untuk Dari harga sendiri, ini gue beli di harga 300 ribuan Kalau gak tau ini 345 ribu Ini gue pop up aja teman-temannya Nah ini teman-temannya Jadi kenapa gue memutuskan beli ini Maka mungkin ada yang bilang bang, harganya mahal 300 ribu untuk Semua polo Yang lain cuma 150 ribu dan lain sebagainya Jadi gue tuh penasaran nih Gimana rasanya ketika gue pakai baju polo Tapi berbahan dasar knit Yang dimana, first impression Pertama kali ketika gue fitting baju ini Karena waktu itu baru datang langsung fitting Yang pertama, dia knitnya gak gatel Itu poin plusnya Yang kedua, poin kekurangannya Nah emang Kan gue bilang tadi Kalau kalian mau beli Tenue itu Kalian memang beli desainnya Desainnya, bener Memang sih, beberapa Gue juga pernah punya Tenue untuk Bukan, Tenue gue itu Gue beli kemeja ini Kemeja bengkel Oh ini work shirt Sorry sorry, not work shirt Bowling shirt Dia ngomongnya bowling shirt Itu Kalau gue bilang, menurut gue Ya biasa sih Modelnya biasa aja Tapi finishing selalu Dia nomor satu Makanya kan gue bilang Dia itu untuk kejar finishing Produknya itu pasti datang customer itu bagus Clean build Untuk dari segi desain Memang dia rapi dan oke lah Dan menurut gue Desain itu tuh timeless gitu loh Kayak gak kembangkan oleh waktu Tapi untuk dari segi finishingnya First impression yang gue rasakan dari produk ini Pertama yang memang Neatnya ini Neat yang premium quality Jadi pasti ada kesan beratnya Bener, pasti ada kesan beratnya Tapi untuk bagian dalamnya Dia gak kayak kasih ada semacam Lapisan tambahan Ini raw aja gitu Raw dari ini Cuman ya itu Kalau gue bilang Ya ini kayak bener-bener ini lah Apa namanya Dia mau ngasih temungkin ya temen-temen Dia tuh mau ngasih tau Kalau knit yang dipake itu Itu peringin Bukan knit yang Bahannya tuh gatal gitu temen-temen Tapi harusnya pun Walaupun ini Ya sebenernya ini kayak lapisannya sih Kayak ini sih sebenernya Kayak Apa namanya yang kain buah Karung boni Karung boni Dalamnya temen-temennya Mirip-mirip Tapi untuk Untuk ininya Biasanya kan kalau ada Kayak gini-gini ini Ada apa namanya Ada bekas-bekasnya Ada bekas untuk sambungan-sambungannya Teman ini kan gak ada Karena dia kasih lapisannya Jadi gak keliatan sih Bekas untuk motif-motifnya Tapi untuk di Kancingnya sendiri Temen-temen dia pake Button ya Button biasa lah ya Biasanya yang ada motifnya gitu Ada motifnya gitu Oke temen-temen Back to the topic Jadi ini Warna-nya sebenernya Warna dasarnya ini Green ya Green ya temen-temen Dengan Apa jahitan dari knit-nya itu Ada beberapa Stitching yang lain yang gini Kayak warna putih Warna kuning Dan dibalut dengan Warna navy temen-temen Sebenernya ini mau kejar 90's look polo gitu Ya betul 80's lah Lebih kayak 80's gitu 80's look polo gitu Yang Biasanya kalau kalian lihat Ini di film-film Escobar Pablo Pakainya begini Cuman dia nggak Bahan Bahani Tapi desainnya mirip Betul Tapi balik lagi Sebenernya untuk Untuk model kemeja Bentuk Wall dan knit-ing ini Sebenernya udah Ada dari Zaman lama Cuman lagi hype lagi Lagi hype lagi Jadi diangkat lagi knit-ing Dan untuk bagian belakangnya Dia ikutin pola depan Temen-temennya Disini ada lining-nya Dari depannya Dari putih Terus ada lining kuning Dan juga dibalut sama warna navy Yang Semuanya itu Kalo gue lihat Temen-temennya Dari depan sama belakang Knitnya itu Dia nggak ngeringkel gitu Nggak ada yang knit-nya itu Yang apa sih namanya Nggak halus gitu Nggak rata Ini rata semua temen-temen Jadi Untuk eksekusinya Ini clean build banget Biasanya temen-temen knit itu tuh Kalo knit-nya yang bukan premium Itu gatel temen-temen Udah panas gatel Kalo dia Bebulu sih Bebulu kalo dia sih So far gue udah pake First impression Waktu itu udah gue pake 5 menit Alas 10 menit Gue bawa makan gitu kan Dia nggak gatel Tapi ya itu panas Jadi kalo menurut Kita berduan ya Kalo kalian mau beli ini Kalian tuh pakenya Untuk di indoor aja Kalo di outdoor Ya mungkin kalo buat kalian Ah nggak apa bang Buat dia doang Ya oke Cuma ya itu konsekuensinya Panas temen-temen Sebenernya kayak model Bahan carpet sih Ini knit-nya tuh Yang knit rapet-rapet Untuk sirkulasinya Ya cuman di sini doang Nah tapi balik lagi Temen-temen Kenapa Bahan knit itu terkenal Di negeri-negeri Yang punya musim digi Ya itu dia Untuk harganya Kalo di sini kan panas Untuk gaya Yang mau gaya Time-masal gimana Oke lah Tapi konsekuensinya Is pain brother Panas Dan Overall sih ya Menurut gue Kalo kalian mau Coba Beli knit yang harganya Udah menyentuh Harga 300 ke atas Monggo silahkan dibeli Temen-temen Atau Kalo kalian punya referensi lain Bang Mendingin lo beli knit Yang ini aja Dengan harga yang murah Ntar kalian tulis di komen aja Nanti kita coba Bangingin Atau Mungkin kita punya perspektif Yang lainnya Kita bandingin Betul Tapi intinya temen-temen Kalo dari sisi gue Sendiri Kalo kalian beli tenu pun Ya itu Balik lagi Disclaimer lagi Kalo kalian beli tenu Ya kalian beli Desainnya Desainnya Betul Karena Untuk dari segi kualitas Kalian gak usah khawatir Cuman kalo dari segi nyamanan dan sebagainya Itu gue balikin ke kalian deh Kalian mau Kalian nyaman sendiri Oh iya temen-temen Gue mau nambahin aja Ini dia untuk cuttingan sendiri Ketika gue pake Dia ini rada baggy Jadi Untuk temen-temen Yang mau beli Polo dari Tendu DTR ini Gue saranin ya Beli di Size kaliin aja Jangan di Apa namanya Upsize Karena Gue pake size DXL ini Biasanya tuh gue tuh Fit in ke badan Kalo ini tuh rada baggy Jadi Si tangannya ini Sampai sini gue nih Hampir mau kesipun Lagian nih Nier Kalo setau gue Tendu pun gak sampe Sampai XL lu Sampai XL Mungkin Kalian lebih beli Terutusan aja sih Karena Kalo Tendu Gue bisa bilang Emang ukurannya gak Dia kayak ukuran ini deh Kayak ukuran Produk luar Gak asian Atau ya kalo mau aman Kalian liat Size chartnya Ternyata adminnya Udah Min cinggi saya segini Bener-bener segini Cocok pake ukuran apa Betul Tapi kalo dari si gue pun Nikennya gue cukup sih Buat pake yang ini Iya soal ini rada lagi kan Gede banget Bener So mungkin itu aja Bawasan dari kita berdua Kalo kalian memang suka produk ini Jangan lupa ada share dan subscribe Seperti biasa Dan jangan lupa follow instagram kami Di Terima kasih Bye Bye Terima kasih Sub indo by broth3rmax